Selamat datang di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan belajar membuat logo Ini berbeda di video yang sebelumnya Kita akan membuat logo Cyclebird Seperti ini Kita akan contohkan nanti di Illustrator dan di Corel Draw Dengan video yang berbeda Nanti teman-teman juga akan mendapatkan Step by step untuk perancangannya Seperti ini Mulai dari lingkaran pertama, lingkaran kedua Dan sampai lingkaran yang terakhir hingga jani menjadi logo seperti ini Oke bagaimana cara melihat file-nya Simak dulu sampai 3 menit Nanti kita akan bagikan untuk cara mendapatkan file-nya Oke kita langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama silahkan dibuka Illustrator-nya Di sini kita akan buat menggunakan Adbot 4 saja Dengan metode landscape Setelah itu silahkan dipilih Ditekan akan muncul retangula grid tool Tinggal kita klik saja Dua kali Isikan di sini untuk ukurannya 10 number dan 10 number untuk scale-nya Kita 0 derajat saja Kalau sudah tinggal ditekan Oke Lalu kita perbesar Untuk grid-nya Oke Disesuaikan saja teman-teman Oke seperti itu Kalau sudah sekarang Yang ini kita ungroup dulu Kita akan buat menjadi guide Lalu klik kanan dan ada make guide ya Ini otomatis menjadi warna biru menyala Seperti ini Dan ini menjadi garis bantu kita ya Kita group dulu semuanya Lalu view dan guide-nya kita kunci ya Kita lock guide seperti itu Supaya tidak berubah Oke Setelah itu teman-teman Kita buat ya Disini Menggunakan cycle Atau menggunakan lingkaran Seperti ini Klik saja di Pada tengah-tengah Yang ada di Guide Anda Disambil ditekan Alt dan shift ya Kita coba Disini Oke Seperti itu Teman-teman Ditekan Alt dan shift ya Alt, shift dan control ya Seperti ini Oke Ini sudah Berada tepat Di tengah-tengah Seperti itu Teman-teman Sebelumnya Jika Biasa yang saya lakukan Saya suka menduplikat Menyimpan di Bagian luar Supaya nanti Kalau dibutuhkan Kita tidak akan membuatnya lagi Oke Oke Selanjutnya Silahkan dipilih Disini lingkarannya Lalu ditekan Alt ya Seperti itu Kita Di Duplikat Untuk mendapatkan file Silahkan klik Halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Oke Oke Disini Di duplikat Kira-kira Sampai sini Teman-teman Ini Dipenuhi Satu kotak Saja ya Seperti itu Oke Kita naikkan Ke atas Jadi Angle nya Dari Ya Seperti ini Oke Ini Satu Selanjutnya Kita akan Buat lagi Seperti yang tadi Silahkan Ditekan Alt dulu Seperti itu Oke Kita turunkan Ke bawah Disini Ya Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Silahkan Diseleksi dulu Semuanya Disini Kalau kita Menggunakan Untuk Illustrator Kita bisa Menggunakan Dengan Shape Builder Caranya Kita seleksi Dulu Semua Ya Sebentar Kita duplikat Dulu Yang ini Buat nanti Dibuat lagi Kita seleksi Dulu Semua Lalu Disini Teman-teman Dipilih Dulu Untuk Outland nya Kita hilangkan Dan Maaf Kita pilih dulu Shape Builder nya Disini Untuk Outland nya Dihilangkan Saja Terus Untuk Fill nya Kita hilangkan Outland Dan Kita tukar Kita tukar Untuk Fill nya Disini Nanti Ini akan Diisi Warna Hitam Disini Saya sudah Menyiapkan Di Swatch Untuk Palet Warnanya Ini Untuk Bagian Belakang Kita Kita Tinggal Menggunakan Swatch Disini Kita pilih Dulu Oke Satu Diklik Saja Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Irisan Jangan Lupa Disini Juga Sama Tinggal Ditarik Menjadi Satu Baris Seperti Itu Terus Diklik Kembali Untuk Warna Yang Lain Dan Disini Diklik Saja Oke Itu Untuk Warna Menggunakan Konsep Builder Oke Kalau Sudah Selanjutnya Disini Teman Teman Sudah Memang Dilihat Masih Ada Outline Yang Lain Jadi Untuk Menggunakannya Yang Ini Kita Bisa Diseleksi Dulu Terus Kita Klik Warna Hitam Ya Atau Ditekan D Seperti Itu Tapi Yang Diseleksi Hanya Bagian Luarnya Saja Ini Tekan D Dan Fil Kita Hilangkan Untuk Warna Putih Oke Seperti Itu Selanjutnya Selanjutnya Kita Buat Dulu Untuk Kepalanya Kita Seleksi Maaf Kita Duplikat Saja Bagian Yang Ini Ya Jangan Terlalu Besar Proporsional Disini Kita Tidak Menggunakan Ukurannya Jadi Kita Menggunakan Filling Saja Atau Komposisi Bentuk Kepala Harus Lebih Kecil Daripada Bentuk Badan Seperti Itu Oke Yang Diduplikat Dulu Teman Teman Ini Akan Digunakan Untuk Kepalanya Nanti Oke Kita Sesuaikan Dulu Ini Kita Naikkan Dulu Kita Ambil Sedikit Saja Teman Teman Juga Bisa Menggunakan Tool Rotasi Tekan R Seperti Ini Setelah Itu Pada Titik Yang Mau Dibuat Rotasinya Kita Bisa Menekan Tekan Alt Tinggal Ditekan Diklick Add Seperti Itu Disini Kalau Mau Menggunakan Satuan Dengan Derajat Boleh Atau Kalau Tidak Kita Tekan Cancel Saja Terus Kita Drag Seperti Itu Oke Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Sesuaikan Dulu Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Simpan Ini agak Menjorok Keluar Sedikit Karena Ini Nanti Bagiannya Akan Digunakan Untuk Paruhnya Ya Teman Teman Oke Kita Sesuaikan Dulu Iya Kita Rotasikan Tekan R Disini Lalu Ditekan Alt Cancel Kita Drag Oke Seperti Itu Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Shape Builder Kembali Disini Kita Gunakan Pada Tombol Panel Swatch Kita Pilih Saja Untuk Warna Abu Maksud saya Warna Hitam Ya Oke Setelah Itu Ini Untuk Bagian Kepalanya Juga Bisa Nanti Kita Di Shape Builder Kembali Sebelumnya Kita Buat Di Bagian Badan Ya Disini Seperti Biasa Karena Ini Sudah Digunakan Shape Builder Teman Teman Ini Terpotong Kita Bisa Menggunakan Bagian Yang Ini Kita Duplikat Dulu Lalu Kita Drag Dulu Oke Kita Simpan Di bagian Bawah Ini Untuk Bagian Dadanya Ya Teman Sebentar Kita Paskan Dulu Kira Kira Seperti Ini Kalau Sudah Ini Untuk Bagian Dadanya Oke Kita Ambil Dulu Untuk Bentuk Badannya Disini Kita Naikkan Dulu Sedikit Oke Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Batasi Disini Kita Duplikat Kembali Disini Jadi Sedikit Berpotongan Jadi Hanya Bagian Yang Ini Saja Yang Kita Gunakan Untuk Bagian Badan Oke Kurang Bawah Kira Kira Seperti Ini Teman Supaya Tidak Pusing Kita Ganti Dulu Warnanya Outland Yang Ini Kita Beri Warna Merah Misalkan Sudah Kelihatan Kita Pilih Saja Bagian Yang Berpotongan Saja Berarti Yang Ini Dengan Yang Warna Merah Pilih Kembali Shape Builder Disini Bagian Yang Melingkar Yang Sini Tidak Terseleksi Kita Pilih Lagi Kita Pilih Lagi Shape Builder Disini Sudah Ada Kita Klik Saja Shape Buildernya Disini Kita Beri Warnanya Untuk Feel Kita Beri Warna Hitam Dulu Ini Hanya Untuk Membedakan Oke Sudah Sekarang Ke Bagian Bawah Ke Bagian Bawah Bagian Yang Lain Bisa Dibuang Saja Yang Sudah Tidak Terpakai Supaya Tidak Pusing Juga Oke Sekarang Kita Turunkan Yang Ini Kita Kesampingkan Mohon Maaf Oke Ini Jadi Mengisi Di Bagian Untuk Bagian Bawahnya Nanti Yang Berwarna Kuning Kita Drag Dulu Disesuaikan Dulu Oke Kita Zoom Sedikit Oke Yang Ini Seperti Yang Tadi Ya Teman Teman Kita Seleksi Dulu Semuanya Kita Gunakan Subbuilder Oke Disini Sudah Ya Untuk Bentuknya Yang Ini Kita Ikutkan Saja Ke Bagian Bawah Seperti Itu Oke Sebelumnya Kita Ulangi Dengan Swatch Ya Pilih Dulu Swatch Disini Yang Berwarna Kuning Oke Seperti Itu Yang Ini Kita Buang Dan Yang Selain Dari Yang Itu Ya Semuanya Kita Hilangkan Dulu Outline Disini Diklik Saja Ini Untuk Bagian Kepalanya Kita Sebentar Untuk Bagian Luarnya Yang Ini Outline Kita Adakan Dulu Bagian Kepalanya Kita Buat Dengan Shape Builder Yaitu Warna Putih Saja Oke Yang Ini Warna Putih Ya Seperti Itu Selanjutnya Kita Tinggal Membuat Paruh Ya Teman Teman Atau Paruh Ya Yang Ini Kita Jump Out Dulu Oke Kita Drag Paruh Kita Buat Lebih Kecil Teman Teman Untuk Lingkarannya Oke Untuk Paruh Bisa Disesuaikan Saja Ya Tinggal Kita Perbesar Dulu Disini Kita Umpamakan Dengan Bentuk Hidung Ya Disini Bentuk Hidung Dari Burungnya Selanjutnya Kita Turunkan Buat Lagi Ya Untuk Batas Bawahnya Sebentar Yang Ini Kita Sesuaikan Dulu Supaya Pelatuknya Tidak Begitu Ke Depan Yang Ini Kita Duplikat Saja Teman Teman Disini Bisa Diatur Ya Untuk Pelatuk Bagian Atas Karena Di Bagian Bawah Nanti Kita Akan Bagian Yang Ini Saja Seperti Itu Oke Oke Kira Kira Seperti Ini Nanti Bisa Disesuaikan Selanjutnya Kita Gunakan Kembali Sub Builder Disini Dipilihnya Bagian Yang Ini Saja Teman Teman Jangan Lupa Berikan Dulu Fill Kita Curi Saja Sebentar Kita Pilih Warna Hitam Lalu Kita Curi Oke Dan Kita Buang Dulu Bagian Yang Tidak Penting Maksudnya Bagian Yang Sudah Tidak Digunakan Lagi Teman Teman Bagian Yang Ini Kita Buang Kalau Yang Ini Jangan Dulu Dibuang Yang Ini Kita Merger Dulu Kita Gabungkan Dengan Yang Ini Terus Kita Akan Buat Belahan Di Bagian Paruh Ini Kita Potong Saja Teman Teman Disini Kita Pisahkan Dulu Yang Ini Kita Delete Ini Sudah Terpotong Kita Seleksi Supaya Lebih Mudah Teman Teman Ini Bisa Kita Di Isolasi Saja Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Pada Bagian Yang Ini Kita Pilih Disini Menuju Besar Ke Kecil Kita Bisa Perbesar Dulu Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Dibalikan Jadi Bentuk Paruh Itu Ke Area Bagian Ini Menjadi Lebih Besar Kita Coba Perbesar Sedikit Oke Kalau Sudah Seperti Ini Teman Teman Tekan Escape Setelah Itu Kita Expand Dulu Ini Sudah Menjadi Objek Seperti Itu Selanjutnya Sementara Kita Hilangkan Dulu Bagian Yang Ini Kita Pilih Terus Kita Gunakan Ada Prone Minus Jadi Bagian Belakang Itu Menjadi Kosong Oke Kita Coba Hilangkan Untuk Bagian Outland Semuanya Kita Lihat Hasilnya Oke Jadi Seperti Ini Jadi Itu Memotong Pada Bagian Belakangnya Selanjutnya Yang Tadi Kita Adakan Dulu Ya Untuk Bayangan Saja Bahwa Bagian Luarnya Itu Menggunakan Lingkaran Sentuhan Terakhir Tinggal Kita Berikan Lingkaran Saja Untuk Matanya Ini Bisa Disesuaikan Dengan Warna Yang Di Belakang Nanti Untuk Warna Lainnya Teman Teman Bisa Disesuaikan Agar Lebih Matching Lagi Oke Kita Seleksi Semuanya Kita Hilangkan Outland Seperti Itu Terus Kita Hilangkan Guide Ada Hide Guide Oke Oke Sepertinya Teman Teman Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Cara Pembuatannya Mohon Maaf Bila Ada Bentuk Yang Tidak Sama Pada Pembuatannya Tapi Kurang Lebih Admin Membuat Bentuk Logo Dari Lingkaran Menggunakan Metode Irisan Seperti Itu Nanti Bisa Disesuaikan Kalau Ada Bentuk Yang Berbeda Atau Bentuk Yang Lebih Manjang Atau Lebih Sedikit Bisa Disesuaikan Pada Step By Step Desain Yang Kita Lakukan Yang Sudah Kita Share Nanti Oke Terima Kasih Mohon Ijin Menyampaikan Desain logo Ini Kita Buat Seoriginal Mungkin Dengan Cara Yang Kita Presentasikan Seperti Ini Pada Sampai Pembuatannya Kita Sudah Coba Dibandingkan Di Pencarian Gambar Di Image Dan Di Pinterest Itu Tidak Ada Yang Sama Dan Juga Kita Punya Historinya Cara Pembuatannya Pada Saat Brainstorming Jadi Insyaallah Logo Ini Original Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Mungkin Ada Yang Sama Untuk Pembuatannya Bahkan Untuk Hasilnya Itu Mungkin Ada Unsur Ketidaksengajaan Karena Kita Juga Punya Histori Kita Juga Punya Prosesnya Brainstorming Sampai Kita Bisa Membuat Logo Seperti Ini Maka Dengan Itikat Baik Kita Mencoba Men-share Cara Membuatnya Dengan Ketentuan Tentu Ini Dibuat Oleh Belajar Indonesia Channel Mohon Diluruskan Jika Ada Kesalahan Dari Proses Pembuatan Logo Terlanjut Pada Pembuatannya Itu Dulu Untuk Tutorial Hari Ini Mudah Mudah Berhenti Salam Belanja Indonesia Channel